Assalamualaikum Wr. Wb. Halo Pemirsa, kembali lagi bersama saya, Dwi Cudiana Putri dalam Info Riau edisi ke-6. Pada edisi ini, kami menyajikan sejumlah informasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dalam sepekan. Dari RTH Kacamayang, ini dia info selengkapnya. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 1444 Hijriah, Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau melaksanakan berbagai kegiatan di beberapa lokasi ini. Ini dia info selengkapnya. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 1444 Hijriah, Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau melaksanakan berbagai kegiatan di beberapa lokasi. Di antaranya, bersama keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Al-Karomah Aydarushi Kabupaten Kampar, di Masjid Raya Ittihadul Umah Desa Pandaujaya Kecamatan Siak Hulu, dan di Masjid Al-Hidayah Kantor Gubernur. Gubernur Riau berharap momen peringatan Maulid Nabi bisa semakin memperbaiki diri, terutama meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran dan kecintaan kepada Nabi melalui sunnahnya. Kegiatan yang berkaitan peringatan maudin, mu'il, termasuk juga peringatan peringatan isroh, ini juga mengajakkan kepada kita agar kita memperbaiki diri, dan juga bisa melaksanakan peringkat Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ada Al-Quran yang habis, termasuk sunnah nabi yang harus dilaksanakan. Jadi, karena itulah tentunya kesempatan kita sekarang, apalagi kita memang diharapkan agar bisa mengikuti suri lawatan manusia ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, karena peringatan peringatan ini diharapkan, semakin kita memperbaiki diri, ya termasuk diri saya dan diri kita semua, berita kedua yakni rapat koordinasi terkait pendataan PPPK di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, Gubernur Riau memimpin rapat koordinasi terkait pendataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Ini dia berita selengkapnya. Senin 10 Oktober 2022, Gubernur Riau memimpin rapat koordinasi terkait pendataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Saat ini, tenaga honorer di semua daerah sedang dilakukan pendataan. Sesuai isi surat Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, setelah data tersebut sudah selesai akan dibuat formasi P3K. Saya kasih tahu kepada kawan-kawan ini, agar jangan sampai nanti ada yang dirugikan. Soal tadi ada persepsi yang berkaitan kebersihan, ada kemudi yang tak masuk, ada juga pendagang sampah. Ini saya minta tadi agar dibuat surat kepada Badan Kebukawaian, sebab bisa saja persepsinya beda. Katanya ini outsourcing, betul. Tapi kita ini selama ini dibayai oleh PBD, bukan outsourcing. Ini hal-hal ini yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau memang ada kelagur-lagur yang dibuat surat, nanti ada dikasih. Ini kan sudah pendataan nih, sekarang yang beranah belum itu selesai nih. Jadi pendataan ini disampaikan kepada Mempan. Dari Mempan nanti akan membuat semacam informasi, informasi sekian banyak. Nah ini juga nanti kan ada, pasti ada tangapan, apakah nanti ada ujian dan sebagainya. Berita ketiga, yakni Gubernur Riau bersama Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia melakukan penanaman cabai di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Ini dia berita selengkapnya. Untuk memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Riau, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia didampingi Gubernur Riau melakukan penanaman cabai di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Sebagian besar kan, korupsi pangannya dari beberapa adekan agam tanaman itu belum sepenuhnya memenuhi itu kebutuhan Riau. Karena itu kita merasa ada kekurangan, sehingga kemarin kekurangan cabai yang ada di Riau menimbulkan harga cabai kebanyakan tinggi. Sehingga pada waktu kemarin penyumbang inflasi pada tahap kebanyakan khusus yang lalu, itu salah satu disebabkan rendahnya menaikkan cabai. Gerakan ini, inilah yang kita lakukan dalam Raka untuk mengendalikan inflasi ini, agar nanti harga cabai ini bisa menurun dari harga yang kurang sebatasnya. Alhamdulillah sekarang cabai sudah bagus dan adanya gerakan yang dihimbau oleh pemerintah pusat, melalui gerakan penanaman cabai, baik melalui ASN, melalui petani juga, sekarang sudah diikuti oleh sebuah masyarakat kita. Terima kasih tadi saya katakan BUMDES kita juga mempersiapkan penanaman cabai. Berita keempat, Yanni, Gubernur Riau melaksanakan rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi Kebupaten Siak ke-23, ini dia berita selengkapnya. Peringatan Hari Jadi ke-23 Kebupaten Siak tahun 2022 mengangkat tema Bangkit Bersama Menuju Siak Lebih Maju. Sejalan dengan tema tersebut, menjadi momentum bagi semua pihak untuk menyatukan tekad saling bekerjasama, serta optimis untuk dapat berkarya yang bertujuan bagi kemajuan Kebupaten Siak. Gubernur Riau menghadiri rapat paripurna dalam rangka peringatan Hari Jadi Kebupaten Siak dan berharap jajaran birokrasi pemerintahan Kebupaten Siak menjadi pendorong dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Peringatan Hari Jadi ke-23 Kebupaten Siak tahun 2022 ini mengangkat tema Bangkit Bersama Menuju Siak Lebih Maju. Sejalan dengan tema tersebut, menjadi momentum bagi kita semua dengan menyatukan tekad saling bekerjasama, serta optimis untuk dapat berkarya bagi kemajuan Kebupaten Siak. Bangkit Bersama Menuju Siak Lebih Maju, kendaknya bukan sekadar retorikan belakang dan slogan tanpa makna, tetapi tema ini menjadi ajakan dan tekad kita untuk dapat bertindak dan bereaksi nyata agar tanggap pada tantangan dan perkembangan zaman. Menjadi motivasi dan melaksanakan pembangunan daerah yang maju dan sejahtera lahir memperhatikan. Dan bagi jajaran birokrasi, pemerintah kebupaten Siak, tema ini menjadi pendorong dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang memenuhi semuanya. Ketika rakyat bertanya, mampu kita jawab. Dan ketika rakyat meminta, mampu kita layani dengan sebaik-baiknya. Wakil Gubernur Riau menghadiri acara pembukaan Musabakoh Tilawatil Quran MTK Nasional ke-29. Ini dia berita, silakan. Wakil Gubernur Riau menghadiri acara pembukaan Musabakoh Tilawatil Quran Nasional ke-29 di Astaka Utama Kiram Park Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Berita terakhir sepakat ini, Gubernur Riau melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bengkalis melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Pulau Bengkalis dan Pulau Tanjung Padang, Kepulauan Meranti. Ini dia berita selengkapnya. Gubernur Riau melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bengkalis. Berbagai kegiatan pun dilakukan, diantaranya melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Masjid Al-Huda Gawar-Gawar, Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu pada Kamis 13 Oktober 2022. Lalu meluncurkan gerakan tanam cabai sekaligus menyerahkan bantuan sosial permakanan untuk pantiasuhan dan penyandang disabilitas dan melanjutkan peninjauan ke lokasi pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Bengkalis dan Pulau Tanjung Padang ke Pulauan Meranti. Pembangunan jembatan tersebut merupakan langkah mewujudkan program merangkai pulau di Riau dengan adanya jembatan membantu akses transportasi masyarakat dan meningkatkan perekonomian. Adanya jembatan ini, karena saat ini dengan adanya rolo dari Sungai Pakning, Pulau Kalis, belum dapat menyerap angkutan baik barang dan orang secara maksimal. Karena itu kepingan jembatan ini yang sangat dibutuhkan, apalagi ini juga sejalan dengan lintas jalan potensi yang sering bangun antara Provinsi Giau Daratan dengan Pasumatulah Daratan di Padang. Karena itulah kemudiannya, membuat waras tunik masyarakat di Padang dan Masyarakat Pulau Bengkalis, semangat jalan di akibat penjabat berkumpulkan, dan sekaligus juga mohon dukungan Pak Ades, Pak Desa, supaya di Kabupaten Desa, dari Pak Putih juga hadir bersama saya, di Kabupaten Desa Putri Bungu juga hadir. Saya harapkan ini dapat isolasi kepada masyarakat agar nanti bisa mendukung, memberikan kemudahan-kemudahan apabila nanti ada tanah dikendal sikit, ini mengenal, artinya, bantuan untuk sebaik-baiknya agar nanti, supaya Pasar ini dapat dinamakan dari kiri yang disini. Demikian Info Real edisi kali ini. Jangan lupa terus saksikan Info Real di YouTube channel Diskom Infotik Provinsi Real. Saya Dujut Diana Putri dan tim yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi Taufiq Wadidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.